Pengamanan rumah keluarga Jokowi di Solo, Jawa Tengah juga ditingkatkan. Tetangga sekitar menyambut positif pengamanan tersebut. Pemandangan berbeda tersaji di kediaman keluarga Presiden terpilih Jokowi Dodo di Solo, Jawa Tengah. Rumah di Jalan Kutai Utara No. 8 Banjarasari, Solo kini dijaga ketat oleh aparat keamanan bersenjata lengkap. Tak hanya pengamanan personel, kamera penyintai atau CCTV dipasang di perbagai sudut rumah untuk mengawasi keadaan. Peningkatan daripada pengamanan itu di masing-masing, baik itu dari penjagaan ataupun juga patroli rutin, baik yang tertutup dan tertutup terbuka, intensitasnya lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga merasa tidak aman. Pengamanan kediaman keluarga Presiden terpilih ini menjadi tanggung jawab Polresta Surakarta. Tak hanya keluarga, warga sekitar kediaman Jokowi juga menyambut positif pengamanan ini. Kita mau ikut senang, dalam arti apa namanya, keamanan di sini mungkin lebih akan terjamin. Banyak diambil di sini. Oh gitu enggak? Masih portal-portalnya. Karena itu? Ya, ini karena ada portal. Udah apa-apa? Sebelum pepas portal sudah ada. Peningkatan pengamanan ini dilakukan satu hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.